Intro Sidang Perdana Prapradilan atas penghentian penyidikan terhadap Oknum Camat Negeri Katon Enggo Pratama resmi berlangsung di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Intro Kasus ini melibatkan dugaan pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran aturana SN di mana Enggo Pratama diduga tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada Pesawaran 2024. Enggo Pratama diduga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye dan membawa alat peraga kampanye di kantor Kecamatan Negeri Katon. Insiden ini memunca ketika ia dilaporkan bersembunyi di bawah meja staff saat diamankan. Namun, Polres Pesawaran sebelumnya menghentikan penyidikan kasus ini dengan alasan kurang cukup bukti. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Hakim Pramawidia Nugraha, SHMH, beragenda pembacaan permohonan dari pihak pelapor. Kuasa hukum pelapor, Yopi menyampaikan harapannya agar sidang praperadilan ini menjadi langkah awal untuk membongkar kembali kasus ketidak netralan camat negeri Katon. Hari ini adalah sidang perdana praperadilan dengan agenda pembacaan permohonan dari pihak pelapor. Kami berharap kasus ini ditangani secara adil dan transparan, Ujar Yopi. Hari ini kita menghadiri sidang perdana terdait permohonan kita berlaku di pelapor. Terus langkah-langkah kita bertempat untuk memenangkan praperadilan ini kira-kira apa ya Pak Ibu? Langkah kita, kita sudah susun ya, baik bukti surat maupun bukti visual yang kita dapat dari saksi-saksi kita yang ada pada saat kejadian. Terus untuk kesiapan saksi ahli, rencana kita akan menghadirkan tiga ahli. Satu matan hati makam agung, dua adalah profesor-profesor yang berkebutan di... Selain itu, tokoh masyarakat pesawaran, Mualim Tahir yang hadir dalam sidang, menyatakan keyakinannya bahwa pengadilan akan menegakkan keadilan dengan tegas tanpa diskriminasi. Kami menyerahkan perkara ini ke pengadilan negeri gedong tataan dengan harapan keadilan benar-benar ditegakkan dan jangan sampai ada tebang pilih dalam penanganan kasus ini, kata Mualim Tahir. Itu betul-betul menggakkan keadilan, ya nggak ya, dengan sampai, ya nggak ya, miring-miring. Tapi nggak apa-apa lah nggak bicara ini, ya nggak ya, karena dulu kelihatan kok bukti siada tertang-tertangan, sampai ada SP3, ya jadi mengharapkan, pengharapan kami hanya di pengadilan ini, untuk ditegakkan keadilan. Karena kami sudah apa ya, ya, sudah trauma melihat-lihat langkah-langkah hukum yang kami lakukan, ternyata dipatahkan begitu, jadi mengharapkan keadilan, tutup juga lurus. Tidak-tidak percayaan itu, dengan masyarakat pesawaran. Tua LSM Aliansi Masyarakat Pesawaran, Tanjung Turut memberikan dukungan agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Selasa, 19 November 2024, pukul 10 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sidang perdana ini dihadiri oleh kuasa hukum pelapor, tokoh masyarakat, serta warga pesawaran yang datang untuk menyaksikan langsung jalannya proses hukum.